Intro Selamat datang kembali di channel M2 Riffle Melihat banyaknya antusias tentang request dari kalian, kami mohon maaf apabila belum bisa menyajikannya Namun kami akan tetap berusaha membuat konten yang terbaik untuk kalian semua Dan kali ini kita akan membahas napan yang mungkin jarang sekali dibahas, yaitu tipe 63 dari negeri tirai bambu China Pada awalnya, China hanya mengandalkan desain senjata ringan asal Soviet untuk memenuhi kebutuhan senjata personal prajuritnya Sebagian besar, senjata ringan yang digunakan prajurit China adalah kopian dari desain senjata asal Soviet Termasuk diantaranya PPS H-41 yang diproduksi di China sebagai tipe 50, PPS 43 sebagai tipe 43, SKS sebagai tipe 56 karabin, dan varian AK-47 sebagai senapan serbu tipe 56 China melisensi senapan self-loading rival SKS pada tahun 1950-an Karena senapan ini terbukti handal, mudah digunakan, dan mudah dirawat dengan jumlah produksi mencapai jutaan Pada versi China, diberi kode produksi senapan tipe 56 Tapi jangan terkecoh dengan kode penomeran, karena tipe 56 juga menjadi disignasi versi China dari senapan serbu AK-47 dan senapan mesenteringan RPD Namun sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk subscribe ke channel M2Revel Tekan juga tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami Tipe 56 Merupakan salinan langsung dari desain Soviet dan diklasifikasikan sebagai senapan karabin Yang mampu menembakkan 10 peluru yang tersimpan dalam magasin tipe stripper clip dengan sistem operasi gas operating tilting pole action China mulai memproduksi tipe 56 karabin tersebut pada tahun 1959 Dengan menggunakan peluru kaliber 7,62x39mm Soviet Meskipun penggunaan stripper clip dinilai sudah ketinggalan zaman Tapi daya tembak dari senapan SKS asli dianggap cukup mumpuni Sehingga peluru standar Soviet milik SKS tetap dipertahankan Praktek ini berakhir ketika China dan Uni Soviet mulai berseberangan dalam hal kepentingan dan ideologi politik pada akhir tahun 1950-an Yang kemudian sering disebut sebagai Sino-Soviet Split Dan berlangsung antara tahun 1960-an sampai 1989 Setelah perpecahan itu, orang-orang China mulai mengembangkan desain senjata api mereka sendiri Militer China menginginkan senjata yang dapat digunakan prajurit infanteri untuk melawan musuh pada jarak jauh dan menengah Dengan akurasi dan daya tembak yang seimbang Sehingga terciptalah senapan yang berjuluk tipe 63 Senapan baru desain asli pertama China Militer China memilih senapan ini sebagai senapan standar mereka pada tahun 1963 Dan mulai secara resmi beroperasi pada tahun 1968 Desain senapan baru ini memiliki bodi kayu seperti tipe 56 Membuat tampilan keduanya nyaris mirip Laras senapan diperpanjang untuk mencapai akurasi yang diperlukan Sementara regulator gas direvisi ke bentuk dua tahap Silinder gas tetap dipasang di atas laras seperti SKS Bayonet spike atau bayonet model lipat di bawah laras dari seri SKS atau tipe 56 Juga tetap dipertahankan untuk pertempuran jarak dekat Mekanisme tilting bolt seperti pada senapan SKS Tak lagi digunakan dalam desain SLR China yang baru ini Karena China lebih memilih mekanisme rotating bolt milik AK-47 Yang saat itu cukup banyak beredar Pada versi pertama senapan ini memiliki receiver yang dibuat dengan sistem millet Sedangkan versi yang lebih baru menampilkan receiver yang dibuat dengan sistem stamping Kedua versi tersebut tetap menggunakan popor kayu dan dilengkapi dengan handguard atas yang terbuat dari plastik Bagian dalam popornya memiliki bat-plate baca tempa dan dirancang untuk bisa menampung kit pembersih jenis kapsul seperti milik AK Kit tersebut berisi berbagai alat seperti alat pembersih port gas, jack, pad holder, dan sikat pembersih Sedangkan batang pembersih disimpan di bawah laras senjata Pilihan metode penembakan tersedia lewat selektor yang dipasang di dekat trigger di sisi kanan receiver Tipe 63 juga memiliki tuas selektor 3 posisi Posisi safe ditandai dengan angka 0 Posisi semi otomatis dengan angka 1 Dan posisi full otomatis ditandai dengan angka 2 Alat bidik belakangnya menggunakan tipe AK yang bisa disesuaikan dengan bergeser Tipe tangan yang dikalibrasi ke kisaran jarak 1000 meter Dengan posisi bidik standar adalah 300 meter yang ditunjukkan oleh angka romawi 3 Alat bidik depannya juga menggunakan tipe AK yang dapat disesuaikan Senapan tipe 63 dilengkapi dengan peluru M43 kaliber 7,43 kali 39 mm Soviet Yang tersimpan dalam magasin kotak berisi 20 peluru yang dapat dilepas pasang Senjata ini juga bisa diisi peluru satu persatu yang dimasukkan ke magasin dengan posisi full dibiarkan terbuka Selain itu, dua perangkat pengisi peluru dari senapan SKS atau tipe 56 Juga dapat digunakan untuk mengisi magasin Dengan beberapa modifikasi, magasin AK 47 berisi 30 peluru juga bisa dipakai jika diperlukan Meski sebenarnya, senapan ini tidak kompetibel dengan magasin milik AK Tipe 63 juga memiliki perangkat bidik manual yang disetting hingga jarak 800 meter Dan penembakan peluru dengan muzzle velocity hingga 2400 kaki per detik Sedangkan pada mode otomatis, senapan ini memiliki kecepatan tembak yang lebih unggul daripada AK 47 Yaitu 750 peluru per menit Senapan self-roading baru ini telah mulai diperkenalkan pada tahun 1963 Sehingga diberi disegnasi senapan tipe 63 Karena secara formal baru dioperasikan pada tahun 1968 Kemudian pihak barat mengenalnya sebagai senapan tipe 68 Panjang keseluruhan dari senapan ini adalah 40 inch atau 101,6 mm Dengan laras 20,9 inci atau 53 mm Dan berat keseluruhan mencapai 8,38 pound atau setara 3,8 kg Produksinya sendiri berlangsung dari tahun 1968 hingga 1978 Dimana sekitar 6 juta unit diakini telah dibuat di pabrik-pabrik senjata Cina Dalam prakteknya, tipe 63 menunjukkan kualitas performa yang beragam Selain murah untuk diproduksi dalam jumlah besar Senapan ini juga mudah dioperasikan serta dirawat di lapangan Namun, senjata ini agak berat untuk digunakan dalam waktu lama Dan agak sulit dioperasikan dalam mode otomatis penuh Problem yang sama pada M14 Amerika Pada saat diperkenalkan Konsep senapan ini telah dianggap usang lewat berbagai perkembangan teknologi yang sudah ada Senapan serbu mulai marak digunakan dan beragam tipenya juga telah bermunculan Kualitas manufaktur Cina juga terbukti kurang begitu bagus Sementara kehandalan senapan dalam jangka panjang juga masih diragukan Namun, desain dasarnya masih terbukti cukup bermanfaat Untuk digunakan oleh militer Cina dan negara-negara lain Di luar Angkatan Dara Cina Tipe 63 juga digunakan oleh pasukan Gerilya Afganistan, Albania, Kamboja, dan Vietnam Utara Senapan ini juga digunakan dalam beberapa pertempuran penting Selama invasi Soviet ke Afganistan dan selama Perang Vietnam Namun, tipe 63 sudah tidak diproduksi lagi oleh Cina sejak tahun 1978 Dan mulai diganti dengan tipe 81 Setelah itu, pabrik-pabrik Cina lebih difokuskan memproduksi dan mengembangkan varian AK-47 Soviet Sebagai tipe 56 AR Senapan tipe 63 juga sempat dijual di pasar sipil Australia Namun, hanya dengan format semi-otomatis Selain Cina, pengguna terbesar senapan tipe 63 adalah Albania Dimana senapan ini diekspor dalam jumlah besar ketika rezim komunis di sana berkuasa Dan santer juga terdengar beberapa lusin senjata ini juga jatuh ke tangan OPM di Papua Barat Indonesia Senapan ini juga terlihat dalam pertempuran baru-baru ini di Bangladesh Tetapi tidak diketahui apakah senapan-senapan ini berasal dari Australia atau bukan Karena Cina telah menjual banyak tipe 63 atau 68 ke berbagai pihak yang berkepentingan di sekena penjuru dunia Bagi kalian yang menyukai video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga share ke media sosial kalian Terima kasih sudah menonton video ini mulai dari awal hingga akhir Demikian dari kami, salam M2 Riffle Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!